Ya, Assalamualaikum Wr. Wb Hari ini gue pengen bikin video tentang Beberapa waktu ini gue lagi dengerin ceramah atau kajian soal pernikahan dan perceraian Dan ternyata banyak hal yang emang kita gak tau tentang perceraian ketimbang pernikahan ya Karena mungkin terlalu tabuh bagi masyarakat Indonesia untuk membahas tentang perceraian ya Dan sebenernya gak ada salahnya untuk kita belajar Sebenernya apa-apa aja sih yang bisa membatalkan perceraian dan yang membuat perceraian itu terjadi Kan kalau dalam Islam tuh ada yang namanya talak ya Nah, apa sih talak dan gimana sih cara batalin talak gitu Jadi ada beberapa pertanyaan yang emang gue udah simpan lama dan emang pengen gue bikinin video sekalian Buat jadi pembelajaran bareng-bareng buat kita gitu Nah, gue gak sendirian karena gue gak punya ilmu itu Jadi gue punya, kebetulan gue punya temen seorang ustad dan proper lah di bidangnya Dan dia punya pengalaman soal pernikahan dan perceraian gitu juga Jadi dia bisa jelasin secara garis besarnya gitu Menurut Islam juga gitu Yuk, saya telepon lu ya Bentar lu, bentar lu, bentar lu Gue lagi telepon Assalamualaikum Waalaikumsalam Santai ente Iya, lagi ngawas, cuman nyantai aja Lah, kok ngawas bukan di rumah? Enggak, lagi di sekolah Oh, di sekolahan Cuman lagi nyantai Ah, lu mah nyantai melulu Emang gue mah nyantai melulu Enggak, enggak, enggak Eh, lu gak ngisi kajian di itu Di BTC Eh, BCP Eh, belum mal Itu diganti hari Senin Udah kemarin Oh, udah Udah, udah Minggu ini udah Iya, dua minggu lagi nanti Gue lagi bikin video Ini gue record ya Oh, iya, iya, iya Ya, jadi Ada beberapa pertanyaan Yang emang Gue pengen bahas soal Pembatal-pembatal perceraian Tah, ceritanya Oh, pembatal perceraian Oke Iya, kan Kebanyakan orang kan Tahunya kan Cerai itu ya gitu Ngucapin talak Ya, cerai gitu kan Nah Tapi Iya Tapi orang gak tau nih Gimana caranya Apa, ngebatalin si talaknya itu sendiri gitu Misalnya talak satu Ngebatalinnya gimana gitu loh Iya kan Nah, jadi Oke Jadi Lu, lu, lu jelasin deh Pertama jelasin dulu Apa sih sebenarnya talak gitu Dalam-dalam-dalam Apa ya Islamnya lah Dalam bahasa Islamnya lah gitu Hmm, ya Ya, berkaitan dengan memang Tolak gitu kan Ya, dari kalimat Tolakof Ya kan Tolako Iya kan Oke Berarti Bercerai Maksudnya Dipisahkan Bisa Tolak Tolak Tuka Saya Saya berpisah dengan dia Tolak Tuka Hmm Itu juga bisa dikatakan sebagai Kalimat tolak tersebut Maka memang tolak ini Secara syariat adalah Ketika memang Seorang suami dan istri Itu berpisah Hmm Dalam artian dia Menggunakan kalimat Tolak Di dalam Islam Kita ada tolak satu Dua Dan tiga Oke Ini ada Dan ada pun untuk Pihak pembatalan Selama pernah Yang Ibaratnya yang Gue pelajarin juga Pembatal Antara tolak satu Tolak dua Dan tolak tiga Itu tidak ada ya Oh gitu Jadi tetap Tolak itu tetap Berlaku Sampai dia Hidup Hmm Maksudnya Selama dia Berpasangan hidup Ya Ketika memang sudah Sampai di tolak Yang pertama Berarti dia memang Sudah konsekuensinya Pernah melakukan Tolak pertama Dengan kata lain Dengan kata lain Dengan kata lain Itu Tolak tuh Akumulasi ya Misalnya Sekarang ngomongin Tolak nih Terus tahun depan Ngomongin lagi Berarti itu Masuknya Tolak dua Itu masuknya Yang kedua Oke Nah Berkaitan tadi Dengan yang Tolak satu Tolak dua Dan tolak tiga itu Yang selama ini Tadi kan memang Tidak ada Karena memang Penting sekali Ketika kita Mau menikah Nah si pihak Laki Dengan atau Pihak perempuan Itu Mempelajari dulu Itu suatu perkataan Yang membuat Tidak mudah loh Perkataan ini Yaitu kalimat Tolak Karena benar Di zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bahkan Salah satu Asar Daripada sahabat Dan juga dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Apabila talak ini Disampaikan Atau Apabila talak ini Diperbolehkan Bagi seorang Perempuan Maksudnya Menjadi hak Prioritatif Untuk Hak prioritatif Untuk si Perempuan Maka Akan Parahlah Seperti itu Terjadi banyak Perteraya Makanya Kalimat talak ini Hanya dikhususkan Untuk seorang Laki-laki Ini menunjukkan Bahwasannya Memang yang pertama Kalimat talak ini Tidak sembarangan Kemudian yang kedua Akal wanita ini Terbatas Karena memang Biasanya Kalau perempuan Giat aja lah Ibaratnya Kalau kita Orang pacaran Pasti yang sering Minta pisah Itu kan Si perempuan Biasanya Udah aku mau Putus Aku mau putus Nah itu seperti itu Jadi diibaratkan Apabila talak itu Diberikan kepada Perempuan Maka Begitu banyaknya Perceraian yang terjadi Baru Tidak bisa Ngasih sedikit Ini Aku minta pisah Aku minta pulang Sama ibu Aku minta segala macem Jangan sentuh aku Wah itu kalimat-kalimat Yang mengandung Unsur talak tersebut Nah Itu tadi yang berkaitan Dengan talak Makanya memang Harus diajarkan Kemudian yang Selanjutnya adalah Poin Apakah Termasuk Jatuh talak satu Talak dua Apakah itu termasuk Kalimat tersebut Termasuk kalimat talak Nah ini Banyak perbedaan pendapat Gitu Ada yang diantaranya adalah Pendapatnya Halimah Ahmad Ben-Hambal Dua mengatakan Mau dalam keadaan Apapun Dia mau dalam keadaan Marah Atau dalam keadaan Senang Ketika dia mengucapkan Tolak Tukah Saya menceraikan Engkau Maka ini jatuh Satu Gitu Sedangkan Halimah Syafie mengatakan Bahwasannya Tidak Serta-merta Menjatuhkan Ketika dia mengatakan Saya talak Kamu Dilihat dulu Apakah dia dari hati Gitu Yang kedua Apakah dia Benar-benar serius Dan yang ketiga Apakah dia Marahnya itu Benar-benar Telah menghilangkan Fikiran dia Karena ada Ketika marah Marah Itu Fikirannya itu Ketutup Ngegotok Ketutup sama yang namanya Amarah tersebut Jadi Sampai lupa Apa yang di ucapkan Oke Sampai lupa Apa yang di ucapkan Nah itu Marah seperti itu Marahnya besar Segala macam Maka Ini tidak termasuk Palat Tetapi Beda lagi Sekarang Disini Kan orang Dikit-dikit Ketika Melihat Istrinya Melakukan Kesalahan Atau Mungkin dia Berdekatan dengan Lawan jenis Maka dia Saya talak Kamu Itu sebenarnya Sudah masuk talak Walaupun dia Dikatakan marah Marahnya dia Masih Dia masih Sadar dia Ajak ngomong Oke Oke Nah maka Itu yang Dikatakan Telah jatuhnya Talak Nah kemudian Selanjutnya Poinnya Secara ringkas Adalah ketika Dia sudah Mengatakan talak Maka Tidak Setiap orang Mengatakan talak 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 Itu dihitung Tiga Saya talak Kamu Saya talak Kamu Talak 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 Itu tetap Dikatakan Satu Oh gitu Walaupun dia Mengatakan Saya talak Kamu Tiga Kali Tidak Bisa Nah terus Tidak Tidak Sebisa Mungkin Talak Ya sudah Saya talak Kamu Sekali Saya talak Kamu Itu dihitungan Satu Nanti Ada jeda Waktu Misalkan Setelah talak Itu kan Ada namanya Masih Masih Dalam satu rumah Talak Itu masih Dalam satu rumah Masih Haknya Seorang suami Diberican Kewajiban seorang suami Diberikan kepada Istri Dan istri juga Kewajiban sebagai Seorang istri Masih Diberikan Kecuali hubungan Suami istri Tapi kalau untuk Nyiapin makanan Nyiapin baju Kemudian Berikan nafkah Bagi Si Perempuannya Wajib hukumnya Kalau mereka tidak Melaksanakannya Maka mereka berdosa Nah ketika Seorang suami Sudah mentahlak Akan Dan Seorang istri Sudah bertobat Dan berada di jalannya Maka Fala ma'rufa Maka kata Allah Maka tidak boleh Dihalang-halangin Terima dia kembali Terima dia kembali Apa namanya Dan jadikan istri lagi Tapi posisinya adalah Dia sudah Terhitung Akumulasi Talak satu Berarti tadi kan Gue Potong dikit ya Soal ini Soal Tadi kan wanita Wanita kan Kata lu bilang Nggak boleh Ngucapin talak ya Tapi Tapi Tidak diberikan Hak Perogatif Tapi kalau dia mau bercerai Berarti dia harus Kehakim kan ya Kalau seperti itu Itu bisa Kehakim Dia namanya Khulu Bukan talak Oh khulu namanya Khulu itu artinya Melepas Melepaskan baju Khola'ah Melepaskan baju Karena Dia dalam keadaan Dipakaikan Pelindung oleh suaminya Dengan suami istri itu Ketika dia bilang Saya kholak Saya kholak nih Saya khulu Kamu Maka dilepaskan Bajunya Bercerai Dengan Seorang Suami Oke 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 Berarti namanya khulu ya Kalau Kalo Wanita ya Iya Nah Perempuan Nah Berlanjut ke yang tadi gue bilang Pembatal Maksudnya gue tuh Pembatal lo gini tah Misalnya orang udah Tolak satu nih Nah Biar dia Biar dia Rujuk lagi Caranya itu apa Maksud gue Mudahinnya gitu Supaya Supaya Tolaknya dibatalin lah gitu Maksudnya Dia pengen-pengen Berabung lagi gitu Kalau yang gabung lagi Mudah tadi Caranya dengan Apa namanya Sama-sama Menginterveksi diri Karena posisinya Mereka udah mengatakan kalimat Yang udah sangat Berat kan disitu Kemudian juga Lakukan ini aja Lakukan Apa namanya Hubungan suami istri Udah cukup Tolaknya udah Sudah Terselesaikan Itu untuk tolak berapa Kalau satu kan Satu Dua Satu Dua Kalau untuk tiga Tidak bisa Kalau udah Sampai tolak tiga Maka dia harus Dipisahkan rumahnya Kemudian Nikah dulu Si perempuan Kalau mau balik dulu Sama si laki-lakinya Harus nikah dulu Sama orang lain Gitu Tanpa Ada rasa maksaan Dan nikah sama orang lain Sampai benar-benar Bahagia Bahagia Menemukan titik bahagia Kemudian Tiba-tiba Tidak menemukan titik bahagia lagi Karena kuncang Dan dia cerai kembali Nah baru itu Bawa dinikahin oleh suami Oh jadi Sebenarnya bukan Bukan trik ya Bukan trik ya Kan ada yang Jadi bukan trik ya Kalau talak tiga kan Banyak kan orang mikirnya Ah gue Mau balik lagi Sama si mantan gue Si mantannya Suruh nikah dulu Sama orang Boong-boongan Terus Cerai Balik lagi sama dia Gak boleh gitu ya Iya Gak boleh itu Jadi harus benar-benar Merasakan Yang namanya Nikah Jadi ya Berhubungan suami istri Mereka pernah Dan hidup bahagia Oke Hidup bahagia sempat Maka syaratnya adalah Hidup bahagia Hidup bahagia dulu Eh tiba-tiba Kayak rumah tanggal biasa gitu Tiba-tiba Nanti di tengah jalan Gocang-gocang Eh cerai mereka Nah itu boleh Nikah lagi sama si Suami yang Yang lama lagi Oke Oke Gak jarang Proses yang kayak gitu Jarang banget ya Jarang ya Jarang sekali Jarang Karena memang agama Menghancurkan seperti itu Karena posisi kalimat talak ini Berat Oke Sangat berat sekali Kalau udah sampai 3 kali talak Wah Dia benar-benar harus Kehilangan istrinya Harus Karena ya Siapa sih yang mau ngeliat Istrinya Istri apa Mantan istrinya Ibaratnya kan Yang masih sayang banget Dan Ya Nikah sama orang Begitu-begitu Nah itu repot Iya sih Benar juga sih Iya Iya Berarti Talak itu gak bisa dibatalkan ya Sebenernya Jadi kalimat itu Kalau udah keluar Ya sudah gitu ya Iya Kalimat kalau udah keluar Berarti dia sudah terhitung Tapi balik lagi Dia ini Kalau Kalau diri anak pribadi Emang ambilnya Betul-betul Harus dalam keadaan tenang Gak boleh dalam keadaan marah Dia talak Walaupun memang Imam Ahmad mengatakan Itu sudah jatuh talak Tapi kalau diri anak pribadi Harus benar-benar Tenang Tenang Dalam keadaan tenang Banget Misalkan mereka berantem nih Kejadian Misalkan Istrinya Apalah Misalkan Mencuri uang lah ya Mencuri uang Misalkan 10 juta Buat mantan pacarnya Ini kok terlaluan nih Gue penggal Terlaluan kan Udah Udah berat Ibaratnya Tapi dia Nggak keadaan marah Besoknya nih Udah dalam keadaan tenang Mereka Ya udah Sini Sini Apa namanya Sini duitnya Mama Mama Saya talak Kamu Saya talak Kamu Talak Satu Nah kalau dia udah menyesal Segala macem Melihat nih Dalam jangka waktu Tiga kali kuru Tiga kali dia haid Ternyata dia berubah Akhlaknya Dan segala macemnya Maka Kalau dia mau balik lagi Jangan Jangan Halangi dia Tunggu tunggu Batasannya tuh Satu talak tuh Tiga kali kuru Tiga kali haid Iya Tiga kali haid Batasannya Untuk masuk ke talak dua Tapi tiga kali haid Untuk masuk ke talak dua Tiga kali Nggak 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 maksud gue Posisinya gini Sebenarnya intinya Yang anda ambil Pelajarannya adalah Ini dalam masalah talak gitu Ketika sudah Saya mengatakan saya talak Sebenarnya tuh udah jatuh talak Udah Iya Kalaupun misalkan Saya talak satu Dua tiga Sebenarnya dihitung satu ya Oh Gitu Biasanya yang terakumulasi Adalah ketika dia Saya talak satu Kemudian rujuk Eh dia melakukan lagi Talak satu Eh istrinya baik Eh kemudian dia minta rujuk Rujuk Eh ketika itu Istrinya Dablek lagi Dablek lagi Oke Talak lagi tuh Yang kedua Itu baru Masuk talak dua Eh dablek lagi Ya udah Selesai Talak tiga Oke 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 Jadi nggak mungkin Talak satu Udah marah Ya kan Posisinya udah 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 dihanuri harta Kemudian ngasih ke mantan pacarnya Kemudian Saya talak kamu satu Oke Eh kemudian Setelah di dalam posisi dia Tiga kali kuruk Kan mereka tidak berhubungan badan Tapi si istri masih Masih begitu aja Masih Masih Dengan si mantan pacaran Masih hubungan segala macem Ya udah Nggak usah dibilang Saya talak kamu jadi tiga Eh nggak usah Udah Talak satu selesai urusannya Oke Udah gitu aja Nggak usah ditambahin harus Saya talak kamu Bener-bener Sebenernya tiga ya Itu Dalam keadaan marah dia Nah Udah dengan talak aja Itu udah cukup Sudah Nah Terus Persoalan ini ya Ini kan masih-masih Bahas soal perceraian kan ya Nah Kalau dalam Islam Sebenernya ada nggak sih Harta gonogini gitu Kayak yang di Artis-artis tuh Kan Maksudnya kan Kalau harta gonogini kan Harta yang Didapat Ketika mereka Menikah nih Kayak mereka bersama-sama Mereka beli rumah bareng Gitu kayak Punya harta yang bersama-sama gitu Itu ada nggak sih di Islam Pembagian itu gitu Kalau berpisah Oh Pembagian Harta ya Pembagian harta Itu memang Balik lagi ke Wurufnya itu Ke Kebiasaannya Keadatnya Karena memang Yang ada hanya Masalah Warosah Yang ada warisah Bukan Bukan harta Duanya ini gimana Ya kecuali Dia sudah punya anak Berarti itu nanti Yang akan dibahas Oh gitu Ketika memang dia Sudah punya anak Berarti Larinya disiapkan warisan Warisannya Buat si anak ini Nanti Berapa Kemudian Dari kemampuan yang dia punya Berapa Kemudian dia Punyakah Kekurangan yang lainnya Hutang-hutang yang lainnya Berapa gitu Kalau sudah punya anak Tapi kalau belum punya anak Berarti mereka hanya baru menikah Kemudian Memang dari keluarga yang kaya Itu mah Balik lagi ke keadaan mereka Kalau mereka mau bagi dua Ya bagi dua Gitu kan Oh berarti Kalau mereka mau ini gak Berarti dari Islam sendiri Gak ada kayak gitu ya Kalau cerai ya udah pisah-pisah gitu ya Kalau cerai bisa Kecuali kalau sudah ada anak Maka anak itu haknya Jadi Diberikan Jadi si cewek itu Yang diceraikan Ibaratnya cuma bawa Pergi mas kawing gitu ya Kalau cerai Nanti posisinya Dibalikan Seharga Akat nikahnya Yaitu ya Apa namanya Cerainya ya Apa namanya Mas kawingnya Itu aja Hah dibalikin Ya maksudnya Mas kawingnya ya Diberikan haknya dia Selama tiga bulan Maksudnya Tiga kali masak buruk Itu kan Masih tetap Masih tetap Dinafkahi Kalau dia punya sewa Kondrakan Dibayarin kotakannya Kalau dia makan Ya dikasih makan Masih tetap Ada disitu Alak-alaknya Nanti setelah Dalam tiga bulan Itu baru dibagi hasil Uang dari penjualan rumah Misalkan Atau penjualan mobil Bagi aja terserah Bukan Mereka berdua Bukan Maksud gue gini Si cewek kan punya mas kawing Kan yang kita kasih tuh Pas akat Si cewek Punya mas kawing Oke Kita kan Kita kan ngasih mas kawing Dibalikin Dibalikin gak Dibalikin ke suaminya Oh tidak Kalau hulu Baru dibalikin Oh kalau dia ngajuin Dibalikin Kalau talak Enggak Kalau hulu Misalkan si perempuan Mau Kalau perempuan itu Dibalikin Saya hulu Kamu Suamiku Nah berarti mas kawingnya itu Yang dulu Yang diberikan sama si seorang suami Dibalikin Oh gitu Ya kan Sebidikin itu sebidang tanah Maka balikin itu Maka dibalikin Panggil si suaminya Balikan Sebidang tanahnya Habis itu mereka bercerai Selesai Oh gitu Itu kalau ke furnikmat Tapi balik lagi Ini benar-benar Keimanan para sahabat Takut ke furnikmat Ini mas sekarang jadi alesan kan Seorang istri Seolah-olah memang Memang sudah ada yang nunggu Di belakangnya Dia bilang ke suaminya Mas Bang Aku takut ke furnikmat Kita pisah aja ya Aku balikan hartanya Padahal hartanya itu dari Mantan pacarnya Misalkan Nah itu Itu Gak boleh Itu namanya kosa Nah Terus Gak boleh Misalnya ada Di kasus kayak gini Misalnya ada si A Nikah sama si B Punya anak Satu Terus Mereka bercerai nih kan Nah Si prianya ini Si A ini Nikah lagi sama cewek Punya anak lagi Nah Anak dari istri pertama Tetap dapat warisan gak? Nah Dari istri pertamanya Buat Yang mantan istrinya Iya Jadi misalnya Si suaminya meninggal nih Kan berarti kan Dia punya anak dua nih Satu dari istri yang lama Satu istri yang baru kan Nah Oh istri yang lama meninggal? Iya Enggak Istri yang pertama Ada Punya Anak satu Dari dia Kan cerek kan tuh Cerek Nah Si laki-laki nikah lagi Sama perempuan Nama si C Punya anak juga nih Oke Nah Terus Si lakinya meninggal Nah posisinya Anaknya tuh beda-beda Oh gitu Cewek sama cowok Gitu Itu kan Kalau dalam Islam kan Cewek-cowok kan beda tuh Persentasenya Nah Pembagiannya Iya Istri pertama tetap Anaknya tetap dapat warisan yang sesuai Hitungan Islam gak? Dia masih Dalam keadaan ketika dia meninggal Masih dalam keadaan bersama kan? Apa udah bisa? Bisa dong Apa yang pertama mah Oh udah bisa Iya berarti Enggak dapat lah ya Oh gitu Tetap buat anaknya Dapat buat anaknya Warisannya Iya tapi dalam hitungannya Hitungan Hitungan ini kan Hitungan Islam tetap kan Yang dua per tiga kan Kalau laki-laki Iya itu buat anaknya Anaknya laki-laki dapat Cuman ke ibunya enggak Iya anaknya aja Anaknya aja Cuman balik lagi disitu Jarang ada orang yang mau ngasih Kayak gitu biasanya ya Iya sih bener Maksudnya Udah pisah kayak gitu Udah Lupa sama Sama anak Akhirnya dari Istri yang barunya Udah punya anak kan Nah mereka semua yang muasain Itu hartanya dari si suaminya Iya kan? Iya Yang anak dulu gak dikasih Biasanya rata-rata kayak gitu Maka dia lolin Termasuk memakan Harta anak yatim Oh gitu? Gak boleh ya? Iya kan termasuk Gak boleh tuh Menghardik anak yatim Masuk surat al-ma'un Itu kan Wow Itu berat itu Kendalanya Nah itu yang jadi Yang banyak suri kasusnya Biasanya Seperti itu Tapi balik lagi disini Ketika memang Salah satu Pendapatnya Al-Imam Al-Mawardi Ya Sheikh Al-Imam Al-Mawardi Beliau mengatakan Sesungguhnya Di dalam kitab Sheikh Al-Bajuri itu Ketika memang Seorang perempuan itu Telah nusyus Ya Itu bahkan Diperbolehkan Tidak usah Ngasih apa-apa Hah? Gimana? Gimana? Ketika istrinya Melakukan nusyus Ketika ditalak Udah tinggalin aja Wow Jadi hak Hak Nafako itu Gak diberikan Gak ada masalah Itu Ketika memang istrinya Udah Udah nusyus Banget ya Maksudnya nusyusnya Udah parah banget Gitu lah Tidak mungkin Udah ketingkat Perzinahan Dengan orang lain Gitu kan Ngerti gua Cukup satu bulan Jadi ketika istrinya Minta cerai Masa idanya Cukup satu bulan Oke Gitu Cukup satu bulan Dia bisa nikah lagi Dengan laki-laki yang lain Oke Gitu Cuman memang tabuh Kalau di negara kita ini Tetep aja sekarang Mau cerai Mau hulu Tetep Eh dihitungnya harus Tiga bulan Seratus hari Orang bilang Malah disini kan Iya Orang belum seratus hari Kok udah nikah lagi Kan gitu Kadang ada orang kayak gitu Iya Itu barang lagi Bagaimana dia buat Menghadapi Ngomongan orang Bagaimana dia Santai aja Ngadapinnya kayak gitu Apa-apa Tah Ini nasihat gua Ini nasihat gua Dari orang biasa Tangannya Tangan kita Diciptanya cuman Dua biji nih Kuping dua Oke Sama Allah Ya emang tugasnya Buat nutup kuping kita Dari orang-orang yang Gak penting Iya Betul Gitu Balik lagi disini Kalau kita Menggunakan tangan kita Dua ini Buat tutupin mulut Orang-orang Gak cukup Gak cukup Makanya buat Tutup kuping Tutupin kuping kita Mantap Itu dia Iya kan Jadi yaudah Kalau memang Mau hulu Selesai Sebulan dia mau nikah lagi Dengan Laki-laki yang lebih soleh Itu boleh Silahkan Atau Ketika Cerai dia Nunggu tiga kali kuruk Selesai Gak usah nunggu Seratus hari Ternyata memang Misalkan Dua bulan Kan ada yang Benar-benar Hidnya itu Dua bulan Tiga kali Selesai Ada yang kayak gitu Oke oke 6-6 Gak jelas Ini recordnya Juga lumayan panjang Silahkan Mengawas lagi Takutnya Anak-anak Didi Kantun Mendengarkan Lanjut lagi nih Iya Takutnya anak-anak Bukannya ini Dia malah Ngedengerin Iya benar Oke Terima kasih Zakat Allah Selamat lagi kita Sama-sama ya Jazakallah Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ya Tadi barusan Ngobrol-ngobrol Sama Ustadz Patah Dia Ustadz Ustadz Sunnah Jadi dia tuh Punya Latar belakang Yang Ya Gue sih bisa Percaya ya Karena Dia dari Lipia juga Dan Emang Beliau tuh Udah lama ya Di ranah-ranah Kajian Sunnah itu Jadi gue Cukup Apresiasi Ilmu-ilmu yang dia punya Karena Yang dia Kasih tuh Kalau ngasih-ngasih ilmu tuh Sama kayak Yang gue tonton di Misalnya Kajiannya Holid Kajiannya Nur Zikri Nur Zikri Subhan Dan kawan-kawan lain lah ya Ustadz lain lah Jadi kayak gitu Jadi Lumayan Kredibel Dan gue bikin Apa sih Namanya Record ini Bukan karena Gue pengen cerai Ini Pembelajaran ya Karena aku sayang Anak-anakku Dan sayang istriku Sayang ya Nah Jadi Gue pengen Ngasih ke Lulus semua Teman-teman gue Di luar sana Dan Teman-teman yang baru nonton juga Di channel gue ini Satu ilmu yang bisa diambil Bahwa Nikah itu bukan cuman Tinggal bersama Tapi Harus pelajarin Bagaimana Menghindari Kata-kata berpisah Yang secara Nggak langsung Bisa kejadian gitu Karena kan Ya itu loh Pembahasan cerai itu Sama kayak Pembahasan seks Tabu banget Di Indonesia Padahal Keduanya itu Punya Porsi yang penting Buat Umat manusia ya Terutama Buat kaum milenial ya Yang Ya Ya gue juga perlu sih Tau Jadi Gue harap Informasi tadi berguna Dan semoga Teman-teman semua Bisa dapat Sedikit Paling tidak Ilmunya Dan manfaatnya Dan Mudah-mudahan Gue ada waktu Untuk Ngebahas hal yang lain Yang berhubungan dengan Agama ini Tapi yang tabuh Untuk diberbicarakan Kalau misalnya ada ide Bisa Comment di bawah Atau ada pertanyaan Bisa komen di bawah Insya Allah Kalau misalnya gue ada waktu Gue bales bahasin Tapi mungkin Nggak semua Atau misalnya ada yang Butuh apa-apa Bisa DM di Instagram gue Di Ayazaki Ya Udah siang Bentar lagi zuhur Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Bye Selamat menikmati